Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini tanggal 1 September 2020. Berita yang kita lihat sekarang adalah tentang polemik kata anjai yang beberapa lama ini sempat rame di internet ya. Ini saya ambil berita dari kompas.com Dibilang di sana adalah pimpinan DPR berkata polemik larangan penggunaan kata anjai tak bermanfaat. Ini diterbitkan 31 Agustus jam 11.52 WIB kemarin. Oke, bunyi seperti ini. Pakai Ketua DPR, Sufni Dasko Ahmad menilai polemik soal kelarangan penggunaan kata anjai yang dirilis Komisi Nasional Perlindungan Anak sebaiknya tidak perlu diteruskan. Menurut dia, perdebatan tersebut tidak bermanfaat dan tidak diperlukan. Saya pikir masalah anjai ini lebih baik jangan menjadi perdebatan yang menjurus tidak sehat karena tidak ada manfaatnya dan jadi perdebatan-perdebatan yang kita anggap tidak perlu. Kata Dasko di Gedung DPR Senayan, Jakarta hari Senin kemarin. Terus menurut Dasko, surat edaran dari Komnas PA Pelindungan Anak tadi tentang penggunaan kata anjai itu masih harus dikaji lebih dalam karena ini multitafsir, kasuistik dan bukan pidana umum. Jadi harus kita kaji puturnya. Dasko pun meminta agar saat ini semua pihak fokus pada pandemi COVID-19 yang masih terjadi tanah air. Dia mengatakan, banyak hal lain yang saat ini perlu diperhatikan. Sebaiknya kita harus kaji secara mendalam dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Lebih baik kita sama-sama memikirkan bagaimana penerapan protokol kesehatan mengatasi corona dan pergerakan ekonomi di Indonesia, ujarnya. Kemudian, Ketua Umum Komnas PA, Aris Merdeka Sirai, sebelumnya telah membenarkan surat edaran soal larangan penggunaan kata anjai yang ramai di media sosial. Menurut Aris, larangan penggunaan istilah anjai harus dilihat dari beberapa sudut pandang dan tergantung konteks pemakaian. Apakah itu bermakna merendahan matabat, melecehkan, membuat orang menjadi galau atau sengsara? Kalau unsur itu dipenuhi, maka istilah anjai tentu mengandung kekerasan. Jika mengandung kekerasan, maka tidak ada toleransi. Kata Aris saat dihubungi Pompas.com hari Minggu 30 Agustus 2020. Bahkan menurut dia, penggunaan anjai dalam konteks tersebut bisa dipidana sebagai bentuk kekerasan verbal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan tetapi, apabila istilah tersebut digunakan dalam konteks memuji atau mengungkapan rasa kegaguman, maka Komnas PA tidak mempermasalkan penggunaan istilah anjai. Bisa saja kalau maknanya pujian atau salut terhadap prestasi orang atau produk spektakuler, itu tidak apa-apa, silakan dipakai, kata dia. Aris menjelaskan adanya suat edaran tersebut dilatar belakangi oleh aduan masyarakat kepada Komnas PA. Jadi kalau ada dampak menimbulkan kekerasan, maka Komnas harus hadir di situ ucapnya. Nah ini suatu artikel yang saya lihat cukup lumayan lucu, karena saya sendiri tidak terlalu familiar dengan istilah anjai ini, tetapi berapa lama ini sempat jadi populer dan trending di internet. Waktu saya baca ini, saya teringat firman Tuhan tentang perkataan lidah. Kalau kita lihat satu ayat dalam mangsa 18 ayat 21 dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi memang hidup mati kita, apa yang terjadi dengan apa yang kita ucapkan itu menentukan hidup mati kita dalam mangsa dikatakan seperti itu. Bahkan Yesus pernah berkata dalam salah satu ayat dikatakan bahwa bukan yang masuk yang menajiskan, bukan yang masuk ke mulut kita yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Dalam bentuk kata-kata tentunya. Dari kata-kata orang bisa tersinggung, dari kata-kata orang bisa merasa sakit hati dan itu akhirnya menimbulkan dosa. Dan tadi diamsa dikatakan, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Banyak sekali firman Tuhan tentang lidah dan kita mungkin juga sudah saya dengar kotbah-kotbah tentang itu. Salah satu ayat yang lain dalam amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik itu adalah seperti sarang madu. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, permasalahannya sekarang bukan masalah dengan kata-kata. Kalau kita perhatikan tadi, dalam artikel yang kita baca, ini masih multi tafsir. Dalam artikel kata, bisa orang melihatnya sebagai sesuatu yang merendahkan, bisa juga orang melihatnya sebagai satu ungkapan untuk menggokapkan suatu kesaguman. Nah, seringkali kata yang kita ucapan, itu masih-masih punya persepsi yang berbeda saja bagaimana orang mendengarnya, menangkapnya. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Kalau di Sunda, di Bandung, orang mengungkapkan ungkapan diam, misalnya diam di rumah, kata diam dalam bahasa Sunda, itu bisa dilihat oleh orang Bali sebagai satu kata-kata yang sangat kasar. Jelas ya? Jadi satu kata itu tergantung dari mana sudut pandangnya. Itu juga dengan intonasi pengucapan. Seseorang bisa mengucapan intonasi dengan nada datar, itu berbeda maknanya apabila dia mengucapkan dengan nada tinggi. Jadi banyak faktor yang menentukan kualitas suatu ucapan. Nah, di sini saya akan melihat bahwa memang dalam firman Tuhan dikatakan hidup mati dikuasai oleh didah. Siapa suka menggembangkannya akan memakan buahnya. Tapi ada satu hal yang penting yang Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang baik akan mengeluarkan orang yang memiliki perbenaran yang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbenaran hatinya. Orang yang jahat, dia akan mengeluarkan perbenaran yang jahat dari hatinya. Karena apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Kita lihat ayatnya. Ayatnya ada di dalam Lukas 6 ayat 45. Dia bilang, Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi, hujung-hujungnya adalah terlepas dari apa yang keluar dari mulut kita, itu semua adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Karena apa yang dari hati, itulah yang meluap ke mulut. Itu dikatakan seperti itu. Karena apa yang dari hati, itu yang meluap ke dalam, yang diucapan mulut, itu meluap dari hatinya. Kalau dari dalamnya baik, dia pasti akan menguapkan hal-hal yang baik. Kalau dari dalamnya tidak baik, dia akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi, betul. Memang kita harus menjaga mulut kita. Perkataan yang tepat pada waktunya, Amsal bilang, seperti buah apel emas pada pinggang perak. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tadi dibilang seperti sarang madu. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mengisi hati kita dengan sesuatu hal yang baik. Karena perkataan mulut, itu meluap dari hati. Kita tidak bisa menjuruh orang untuk mengatakan sesuatu yang baik, kalau dalam hatinya buruk. Ngerti maksud saya ya? Jadi, yang penting adalah sumbernya. Anggaplah kalau perkataan itu sebagai air yang mengalir, maka hati kita itu sebagai sumber airnya. Kalau hati kita baik, maka akan memancar perkataan yang baik. Kalau hati kita buruk, maka akan memancar perkataan yang buruk. Karena apa yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Jadi, sekarang adalah perhatikan dengan hati kita. Isi hati kita dengan perkataan yang baik. Isi hati kita dengan firman Tuhan, karena apa yang keluar dari mulut, itu meluap dari hati. Dalam salah satu ayat, dalam firman Tuhan, dikatakan di kolose, kolose 3, 16, Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga, kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kandung yang lain sambil menyayangkan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi, Paulus bilang di kolose, biar perkataan Kristus diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Jadi, salah satu supaya memperbenaran hati kita baik adalah isi hati kita dengan firman Tuhan. Pada saat ada sesuatu yang baik dalam hati kita, maka yang keluar adalah perkataan yang baik. Firman Tuhan katakan, jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita bicara soal perkataan, maka ingat, perkataan yang baik itu keluar semata-mata meluap dari hati. Isi hati kita dengan perkataan-perkataan yang baik, isi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga pada saat perkataan kata-kata kita keluar, itu menjadi kata-kata yang menguatkan, itu menjadi kata-kata yang menghibur, itu menjadi kata-kata yang menuhkan. Karena orang yang baik dari perbenaran hatinya akan mengeluarkan hal yang baik. Makasih sudah menonton, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan menarik suatu pelajaran di dalamnya. Kita ketemu di video berita selanjutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.